selamat pagi anak-anak semua pagi pak mana semangat dulu selamat pagi anak-anak selamat pagi pak selamat pagi jadi kalau selamat pagi itu harus semangat semua ya harus bersemangat oke baik sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Pak sampaikan nanti dapat kalian terima dengan baik baik Pak Iben ketua kelas silahkan dipimpin dulu berdoa siap di tempat duduk siap berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya mulai berdoa selesai baik ah terima kasih ketua kelas sebelum kita memulai pembelajaran Bapak mau bertanya dulu ini siapa yang tidak hadir pada hari ini ada yang tidak oh kade ya ini kade ini kenapa dia nih pulas atau gimana lagi dia ini kayaknya kemarin sedang izin ada lomba katanya pak ada lomba selain kade siapa lagi ada Alfi sakit Pak Alfi oh Alfi sakit ya sakit apa dia ini katanya demam mbak sudah di dua hari mungkin kemarin habis hujan-hujanan gerak jalan ini ya oke jadi kita maklumi kalau lagi sakit baik ah sudah ya sudah semua hadir dan Alvian Sadi baik pada sebelum kita memulai pembelajaran Pak ingin tanya dulu tentang materi yang telah Pak sampaikan masih ada yang ingat berkaitan dengan kerajinan dan sumber daya yang Pak berikan pada minggu lalu ada yang masih ingat sumber daya apa saja sih dalam proses pembuatan kerajinan yang telah Pak sampaikan pada minggu lalu ada yang masih ingat kerajinan jam pak oh iya betul kita akan merancang kerajinan jam pada hari ini kira-kira untuk membuat kerajinan jam dengan inspirasi apa kira-kira dalam proses pembuatannya kalau saya mari cari di internet pak oh iya bagus jadi kita nanti akan mencarinya ke internet baik sebelum kita masuk ke proses pembelajaran mari kita simak bersama-sama dulu kenapa sih kita harus bisa membuat kerajinan jadi kita akan lihat kisah sukses dari orang yang bergerut di dalam bidang kerajinan selamat menikmati saya yang menikmati kalau kisah sukses dari orang yang bergerut di dalam bidang kerajinan kalau berbatas siap setiap tahun 24 sampai 2017 ya kalau nanti sekitar 3 tahunnya oleh usaha memang awal dari di dunia memang dekor saya di pandi ini ya saya pernah kembali di Jakarta cuma saya balik progresi lah memang sejak kecil tidak senang main kerajinan jadi kalau saya bergera usaha di usaha ini dengan modal dulu kita belum bisa rupiah ya jadi di rumah modal dekat aja ini dibuat dari bahan kita selalu biasa ditunjukkan ke air kita coba di keunggulannya jelas mungkin enggak enggak kalau nanti ini gue juga baru yang namanya masalah kalau masih ada ya kuban di sini saya coba dengan apa dekat mulut karya yang saya jalanin memang boleh selalu satu jam juga di pasar awalnya kesulitan tapi sehari waktu banyak bayi berjalanin terhadap orang-orang pameran dari sisi kita ketemu apa apa semuanya yang sedikitnya kita tumbuhkan di dalam pemasaran sukses seorang pengrajin ya walaupun bukan dari bisiknya tapi dia mampu menciptakan sebuah kerajinan yang hal itu memang tidak biasa begitu ya jadi ini bisa menjadi inspirasi kalian dan kalian bisa melihat peluang di sekitar kalian kira-kira bahan apa yang bisa kalian olah sehingga menjadi suatu kerajinan yang unik jadi seperti itu jadi untuk selanjutnya jadi kita simak dulu materinya jadi kerajinan apa sih yang akan kita buat pada kesempatan kali ini kerajinan berkaitan dengan bagaimana kita merancang kerajinan jam dengan ciri khas daerah Sulawesi atau Banggai ya karena kita berada di Sulawesi atau Banggai selanjutnya ada yang tahu apa itu ciri khas Indonesia ada yang tahu banyak sekali pak keindahan alam oh iya betul yang lain oh iya pohon sebagai ciri khas Indonesia pindahan alam pohon ada yang lain selain itu candi pak oh candi betul baik yang lain ada batik batik baik 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 benar ya jadi ini sudah semua paham dengan materinya jadi berdasarkan apa sih ciri khas Indonesia seperti yang dikatakan tadi berdasarkan sumber daya alamnya seperti apa sumber dayanya baik hewannya tumbuhannya yang ada di Indonesia selain itu juga sumber daya manusianya sumber daya manusianya itu yang menciptakannya seperti budaya kerajinan atau peninggalan sejarah seperti candi yang disebutkan tadi oke ini ada yang tahu peninggalan apa ini candi bro budur pak iya betul ini candi bro budur kalau kita melihat candi ini kira-kira kita terbawa ke daerah mana Jakarta pak oh Jakarta salah ya Jogja pak Jogja Jogja ya betul kalau ini kira-kira pak candi bro budur perambanan ini ada dua contoh peninggalan berupa candi bro budur dan candi perambanan bagaimana dengan ciri khas daerah kalau ini ada yang tahu ini hewan apa komodo komodo pak komodo bukan cicak ya cicak raksasa pak cicak raksasa ya kira-kira kalau melihat komodo ini komodo ini berada di daerah apa puluk komodo pak puluk komodo ya di Nusa Tenggara ya kalau yang ini burung apa kira-kira ada yang tahu cendrawasi dari mana ini burung papua cirian cirian ya betul ya sudah tak paham berarti ya baik kita akan langsung saja apa saja sih yang dimiliki Sulawesi atau Banggai sebagai ciri khas daerahnya tapi sebelum itu kita kayaknya perlu mari kita tersenyum sebelum tersenyum itu dilarang ya sudah tersenyum hari ini anak-anak sudah pak belum kalau dari tadi pas senyum dari tadi senyum ini kita senyum dulu untuk bahagia ya karena memang sebelum tersenyum itu dilarang kita harus senyum dulu masa kalah sama monyet ya oke baik kita lanjut ciri khas daerah Sulawesi berkaitan dengan hewan atau hewan-hewan endemiknya ya yang ada ini ada yang tahu burung apa nggak tahu pak waduh ini bukan ayam ya tapi ini burung maleo ini adalah hewan khas Sulawesi terutama Banggai kalau ini ada yang tahu apa kerboh bang sapi bang oh kerboh sapi bukan ini adalah anoa ini juga salah satu hewan endemik Sulawesi kalau ini orang hutan orang hutan orang hutan monyet hitam dari Sulawesi juga ya kalau ini apa ada yang tahu bobi ini bukan babi ngepet ya tapi babi rusa kalau ini ada yang tahu monster pak monster pak monster pak monster pak ini tersius ya ini juga salah satu hewan endemik Sulawesi dan salah satu monyet terkecil kita lanjut eh apakah Sulawesi memiliki peninggalan sejarah sebagai ciri khas daerah ada yang tahu peninggalan apa saja yang ada di Sulawesi tidak ada yang tahu oke kita simak ini adalah salah satu peninggalan yang berada di Sulawesi Tengah tepatnya di lembah beda ya ini adalah salah satu patung palindu dan ada di Sulawesi Tengah jadi ini bisa menjadi inspirasi untuk kita dalam membuat kerajinan perencanaan gambar kerajinan dalam proses perencanaan kita membutuhkan yang pertama dilakukan adalah mencari ide gagasan bagaimana cara mencari ide gagasan kita nanti pak akan membagi kelompok menjadi beberapa kelompok dalam kelompok itu akan mendiskusikan atau melakukan brainstorming menanyakan dalam kelompoknya bagaimana bentuk kerajinan teknik yang akan digunakan seberapa besar dan apakah itu ditempel atau duduk itu dilakukan berdiskusi bersama kelompoknya setelah sketsanya ini dirancang kita apakan yang kedua yaitu kita lakukan rasionalisasi atau membuat desain itu secara utuh dengan ukurannya, warnanya, dan lain sebagainya ini tahapan proses perancangan gambarannya mulai dari ide gagasannya kita buat dalam sketsa kasar dulu ini contoh tas nanti kalian akan membuat kerajinan jam ini tas dari contohnya ada tas yang dalam berbagai bentuk dan berbagai jenis jadi nanti begitu juga kalian akan mengambil membuat kerajinan dalam bentuk jam berbagai bentuk, berbagai jenis dengan ciri khas daerah Sulawesi Tengah yang kedua sketsa ini diarsir sebagai bentuk untuk menimbulkan gambar yang akan kalian buat serta diisi keterangan singkat ini tahap kedua dan tahap ketiga adalah melakukan dirasionalisasikan gambar itu baik diarsir, ukuran, dan lain sebagainya ini contohnya ya mengambil tema dari ide gagasan hewan endemik kita lanjut ini contoh dan sumber idenya sumber idenya dari mana dan kerajinannya bagaimana bentuknya jadi ini sebagai referensi untuk kalian ya kerajinan dengan konsep cerita rakyat oke ini ada yang tahu gambar apa anak-anak? kala pak oh kepala ya ini adalah salah satu ide gagasan berasal dari cerita rakyat Bali yaitu Kalerau raksasa memakan bulan bagaimana dengan kerajinan yang akan diciptakan ini contohnya ada kepala makan jam dia memakan waktu oke lanjut ini peninggalan peninggalan yang palindo patung megalit bagaimana jadinya? ini ada yang tahu lambang apa? ada yang tahu? sarangeo ya mungkin kalian yang sering nonton drakor akan tahu ya oke lanjut contoh kerajinan ini burung maleonya kita ubah menjadi kerajinan seperti ini itu beberapa contoh kerajinan dalam proses membuat kerajinan jadi silahkan buat gambar rancangan kerajinan berdasarkan ciri khas daerah daerah Sulawesi atau Banggai selamat mengerjakan sampai di sini ada pertanyaan jamnya jam tangan apa jam dingning pak? oke itu nanti bisa kalian diskusikan bersama kelompok kalian intinya membuat kerajinan jam jadi fungsi utamanya itu adalah jam setelah itu estetiknya atau keindahannya itu bebas dengan idenya ditentukan idenya adalah ciri khas daerah Sulawesi atau Banggai yang lainnya ada ingin bertanya? ada? tidak? sudah paham? oke sudah paham ya pak ukurannya berapa pak? bagaimana? ukurannya berapa? oke untuk ukurannya juga pak tidak tentukan tergantung kalian bagaimana membuatnya ukurannya tergantung kebutuhan baik itu jamnya ditempel di dinding mau duduk atau dipakai jam tangan juga boleh intinya kerajinan jam ya yang lain ada pertanyaan lagi? tidak ada masing jamnya bagaimana pak? bagaimana pak Budi? masing jamnya bagaimana? bisa disediakan dari sekolah enggak pak? oke jadi untuk jamnya nanti setelah pak bagi kelompoknya itu nanti kalian berdiskusi itu kalian nanti bawa ya masing-masing kelompoknya tapi hari ini kita baru tahanan tahap proses merancang gambar dulu minggu depan nanti setelah ini pak akan bagikan LKPD harus kalian kerjakan bersama kelompok dan minggu depan baru di presentasikan bersama kelompoknya oke baik untuk selanjutnya kelompoknya pak bagi dulu ya kelompok itu tiga orang silahkan nanti kelompoknya pak tentukan atau kalian yang mencari kelompok ini? baik tentukan pak tentukan ya baik Pak Dwi, Pak Asror jadi satu kelompok Pak Rojak, Bu Christine, Pak Alpian satu kelompok selanjutnya Pak Budi mau masuk di mana nih? karena lebih satu ini kelompoknya pak oke baik sudah ya pak sudah bagi selanjutnya masing-masing kelompok siapkan alat dan bahan seperti yang pak sampaikan kemarin berupa kertas APS dan pensil kalau ada pensil warna boleh ya selanjutnya dalam proses pembuatannya ini jadi apa saja sih yang harus kalian buat pertama kalian harus membuat jam itu ketentuan yang pertama yang kedua jamnya dengan ide inspirasi berasal dari Sulawesi ya ciri khas Sulawesi seperti yang pak tampilkan tadi selanjutnya minggu depan kalian sudah mempresentasikan berdasarkan LKPD yang pak bagikan ini teknik dalam proses rasionalisasi seperti yang pak sampaikan tadi tekniknya itu bisa di outline diarsir ataupun di blog bisa kalian pilih ya sudah paham sampai disini sudah siap pak sudah paham jika sudah paham baik kita masing-masing kelompok silahkan berdiskusi berkaitan dengan kerajinan apa yang akan kalian buat bahan apa yang akan kalian buat tekniknya bahan dan lain sebagainya itu silahkan kalian diskusikan bersama kelompok jika ada yang tidak kalian pahami silahkan tanyakan dengan pak baik silahkan tadi kelompoknya pak sudah bagi sekarang silahkan berdiskusi berkaitan dengan hal-hal yang kalian buat tadi dan untuk melakukan kegiatan ini silahkan dengan cara ATM amati tiru modifikasi sudah semua punya data ini atau belum untuk melakukan browsing di internet belum pak aduh belum ya oke jadi pas sediakan ini chromebook silahkan kalian pakai untuk melakukan brainstorming dengan kelompok kalian silahkan disana kalian boleh search di google kerajinan jam setelah kerajinan jam referensi dari hewan-hewan atau peninggalan dari sejarah yang berkaitan dengan perikas daerah Sulawesi Tengah silahkan kalian search baru setelah itu kalian modifikasi dari hasilnya jangan ditiru mentah-mentah ya oke silahkan ini pak Dwi ambil chromebooknya dan silahkan lakukan browsing sama kelompoknya oke ada pertanyaan lagi sudah pak sudah pak silahkan silahkan ini kalau nanti masih ada yang bingung tidak paham silahkan ditanyakan ya tadi tentang gambarnya yang pak suruh menggambar dalam satu halaman itu sudah paham atau belum sudah paham sudah 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 paham ya silahkan sekarang berdiskusi bersama kelompoknya baik dari kelompok pak Iben dulu diskusikan dengan teman kira-kira apa yang kerajinan apa yang mau dibuat tekniknya bagaimana alat dan tahan kelompoknya pak Iben dulu berdiskusi ya siapa Ben kita pakai burung cendrawasia gimana oh bagus itu pak oke ya pakai burung cendrawasia mumpung ini bilang begitu ya pak klarifikasi kembali jadi dalam proses mengambil ini itu boleh mengambil ikoniknya saja misalnya kalau dari burung maleo itu ikoniknya apa sih jadi kalian harus melihat jangan sampai dalam proses menggambar misalnya kalian ingin membuat burung maleo nanti terjadi jadi ayam gitu kan tidak sesuai dengan ikoniknya ya apabila jadi bebe angsa gitu kan karena sama-sama memiliki benjola di kepala jadi nanti berubah jadi harus ditekankan kepada aspek ikonik dari objek yang akan kalian ambil berarti harus hewan ini pak harus hewan oh tidak boleh boleh apa yang kira-kira yang bisa kalian modifikasi amati dari lingkungan sekitar kita berasal dari ciri khas yang mencirikan daerah kita ini ya jadi bentuk rumah adat bangga itu bisa ya oh bisa bisa itu bagian dari mencirikan dari silauisi yang kita pakai oh baik pak terima kasih ya baik yang lain kelompoknya Bu Christine dengan Pak Budi silahkan diskusikan juga apa kira-kira yang mau dibuat bahannya apa ya silahkan saya berikan kesempatan untuk berdiskusi apa idenya Pak Budi Pak Budi jangan tidur Pak Budi nanti Pak Budi lagi nganot tadi Pak di kantin waduh ini Pak Budi pura-pura keluar ada teman saya Pak gimana Pak aduh ya kalau begitu berdiskusi sama saya aja Bu nggak apa-apa ganti kelompok ganti kelompok ganti kelompok kasihan teman ini nanti Pak hukum ini dia ini nanti Pak mau buatkan SP dulu untuk si Pak Budi kalau suruh milih kelompok Auti sama Bu Christine saya pilih Bu Christine aja Pak kelompoknya Pak oh gitu boleh dikerjakan ini Pak di rumah Pak oh tapi kita buat dulu biar Pak tahu apa kekurangan kelemahannya nanti kalau tidak selesai baru boleh diselesaikan di rumah bersama kelompoknya tapi tidak boleh berdua ya para ujah dengan Bu Christine nggak boleh ya harus bertiga hurik jadikan PR saya yuk kita Pak Dwi oke silahkan dulu dibuat nanti kalau ada yang tidak dipahami jangan sampai di rumah kalian tidak paham nanti minggu depan tidak selesai ya silahkan didiskusikan dulu disini kira-kira apa yang menjadi kendala agar bisa Pak bimbing juga disini dan bisa Pak kasih arahan ya silahkan para ujah dan Bu Christine silahkan diskusikan berkaitan alat bahan teknik ya silahkan ini masalah Asron nggak mau kerjasama Pak diam aja Pak wah Pak Asron jangan begitu Pak Asron jadi harus ikut berpartisipasi dalam kelompok ya harus itu ya Pak itu Pak ngegame terus lihat sih Pak waduh ini gunakan HP untuk browsing ya Pak Asron jangan digunakan untuk main game terus nanti kalau main game terus Bapak Cita ini ya silahkan didiskusikan materinya kan biasa biar main game jadi bisa melihat inspirasi dari game juga ya Pak Asron Pak Asron Pak Ojek dengan Bu Christine silahkan diskusi materinya atau ada kendala-kendala yang belum dipahami silahkan ditanyakan ini saya udah buat Pak kalau jadi boleh nggak Pak gimana itu cuma bentuknya bentuknya ini hurt wah bentuk hati ya boleh itu boleh dimodifikasi jangankan bentuk hati bentuk sarang ngeo sarang burung beo boleh ya ini sarang sarang burung malio juga boleh ya oh gitu tergantung bagaimana Pak Rojak dengan kelompoknya memodifikasi jadi dalam proses brainstorming ini boleh mencurahkan ide pendapat segila mungkin yang penting Pak Rojak, Bu Christine tidak gila idenya yang gila ya jadi silahkan silahkan untuk bahannya harus dari kayu atau bukan ya Pak ya oke bagus pertanyaan yang bagus ya Pak Iben untuk bahan ini kira-kira bahan yang mudah dikerjakan dan mudah didapat contohnya kayak kira-kira kalau menurut Pak Iben dan kelompoknya ini bahan apa yang mudah didapat dan mudah dikerjakan kalau Pak Dwi kira-kira kayu oke kalau kayu dengan teknik seperti apa yang mudah dikerjakan dengan waktu satu minggu oke perhitungkan juga waktu dalam proses pembuatannya ya minta tolong tukang Pak waduh kreatif juga ya tapi Pak berharap kalian yang memiliki kreativitas karena dalam proses penilaiannya Pak juga ada menilai kreativitas jadi ada aspek beberapa aspek penilaian sebagai acuannya yang pertama yaitu alat dan bahan yang kalian menggunakan yang kedua ide kreativitas kalian selanjutnya kreativitas kalian dalam mengerjakan dan kerapian dalam proses penggarapan merancang gambar ini serta keselarasannya ya itu Pak yang bisa dipertimbangkan sebagai penilaiannya kalau kalian seandainya mengerjakan tukang yang buat itu berarti bukan produknya kalian ya jadi harus kalian yang buat dan mungkin bisa kalian buat itu harus dipertimbangkan juga oke yang lain mungkin ada pertanyaan lagi tidak ada ya atau sudah paham ini atau masih bingung ini gak paham Pak lagi buat ininya Pak lagi buat sketchnya Pak oh iya silahkan nanti kalau sudah ada sketchannya nanti ditunjukkan sama Pak ya nanti kita diskusikan nanti siapa tahu Pak bisa beri masukan dan lainnya jadi Pak Asror ini kalau buat anoa jangan jadi bentuk banteng ya Pak tegaskan sekali lagi ya jangan sampai jadi moncong putih atau moncong merah atau moncong biru ya harus diperhatikan kalau burung buat anoa harus anoa jadi harus dilihat memang dia mirip tapi tidak sama ya harus ditegaskan itu oke Pak Rojak sedang menggambar apa ini mungkin Pak bisa bantu kayaknya lagi ruwet ini berpikir Pak Rojak ini jadi kalau membuat kerajinan itu tidak jangan berpikir terlalu jauh ya bikin yang kira-kira simple bisa kalian buat yang penting temanya kena kerajinannya ada ya contohnya misalnya buat jam gitu buat jam tidak harus dengan memotong mengukir tidak bisa kalian lukis juga yang penting ikoniknya ada ya begitu nanti nilainya gimana sih Pak itu Pak yang nilainya tinggi itu yang bentuknya bagi saya gimana Pak yang pertama Pak lihat itu adalah dari segi ide kreatifitasnya dulu ya kan ide itu mahal ya ide itu mahal yang kedua penggunaan alat dan bahan juga mempengaruhi tentu selain itu kreativitas kalian dalam proses membuatnya nantinya selain itu juga karya dalam merancang gambar ini rapi jangan baru Pak bilang tadi coretan kalian memang coret-coret sengaja dicoret-coret begitu bukan begitu ya tapi dibuat coretan sederhana sketch saja dulu nanti setelah itu mana yang karya yang kalian anggap baik dan akan kalian ciptakan menjadi produk itu yang kalian arsir dan tentukan ukurannya baru warna yang akan kalian gunakan seperti itu ini Pak Iben dari tadi saya perhatikan sudah mulai ngantuk ini kayaknya nih perlu ngopi dulu ini ya oke Bu Blisin ada pertanyaan? tidak? tidak ada ya Pak Dwi tadi nanya Pak ya Pak Rejak gimana? Bu Blisin tadi nanya iya tanya apa ya? nomornya Bapak oh nomor iya nanti itu kan sudah ada di nomor iya dan kita kan nanti kalau dikerjain di rumah kan bingung mau nanya-nanya itu gimana Pak? ini kan nanti kan jadi PR Pak terus kalau mau nanya-nanya gimana gitu oh boleh nanti jadi begini kalau kalian misalnya bingung gitu sedang kerja kelompok boleh telepon Pak ya boleh ditelepon di BA mudah-mudahan jaringan di rumahnya Pak bagus juga karena biasa ngelain-ngelain jadi kalau bagaimana nanti telepon biasa saja nanti Pak telepon balik juga boleh yang penting kalau tidak paham nanti ditanya bagaimana Bu Kristine? sudah paham? paham Pak paham paham ini si Budi belum datang ini dari kantin ini Pak bolos di hari ini ya ya bilang kencing tadi ini tapi belum datang sampai sekarang ini eh Pak Ibn itu suaranya jangan di mute ya ini baru baru kayaknya Pak Budi pulang nih Pak ikut karnaval di desanya itu kayaknya oh iya ya kalau itu Pak bisa toleransi tapi kalau bolos ini memang itu haklak dan mertabatnya sebagai guru kalau dia bolos perlu dipertimbangkan nanti jadi Pak akan tegur kalau dia bolos tapi kalau dia ikut kegiatan berpartisipasi itu Pak akan dukung ya karena itu bagian dari kreatifitas juga yang lain ada pertanyaan? tidak? oke jadi karena ini sudah mengingat waktu jadi kalau kalian nanti sebelum di rumah bersama kelompok bingung silahkan ditanyakan jadi masing-masing individual dalam kelompok itu berperan aktif ya misalnya jika kalian tidak bisa menggabar minimal memberikan ide dengan temannya nanti ada yang membuat ada yang menghasil ada yang mengevaluasi jadi semua punya tugas masing-masing di dalam kelompoknya berperan aktif di dalam kelompoknya ya bisa? kira-kira? bisa? bisa Pak siap Pak bisa Pak bisa Pak jadi Pak harapkan kerjasamanya kompak ya dalam kelompok baik karena ini mengingat waktu sudah mulai mendekati dan akan ada pelajaran lain selanjut ini sebelum Pak Akiri ada yang ingin kalian tanyakan berkaitan dengan materi atau ada yang tidak kalian pahami Pak Iben ada boleh boleh tempel Pak kayu sama yang lain boleh Pak bagaimana Dwi? boleh kayu ditempel sama yang lain-lain misalnya ada kertas di sana Pak oh boleh sangat boleh boleh sangat boleh itu dalam proses pembuatannya jadi begini ya hari ini kita menggambar dulu minggu depan hasil dari LKPD berserta dengan hasil rancangan gambar kalian itu nanti dipresentasikan ya setelah itu minggu ketiga baru kita membuat produk kerajinannya minggu keempat membuat hasil kerajinannya dibuat dalam bentuk laporan sudah paham? ada pertanyaan sebelum Pak Akhiri? tidak Pak tidak ada Pak oh tidak ada jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan jadi Pak Akhiri dan sebelum Pak Akhiri Pak mau lihat dulu semangatnya semangat jadi kalian bilang semangat 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 ya Pak bilang semangat kalian bilang semangat 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 ya semangat jadi selamat selanjutnya dan selamat siang siang Pak sore Pak sore ya udah malam disini juga ya baik terima kasih untuk kerjasamanya sekian dan terima kasih selamat Pak Pak Emi Anda memanfaatkan waktu kurang 9 menit siapa disini saya berhati-hati kurang 4 menit eh oh iya kurang 4 menit eh 6 menit 6 menit kan kan disini 9 19 berarti 6 menit ya berakhirnya jam dulu 24 ya 2 harusnya 17 2 24 atau 25 ya 24 Pak tadi mau startnya 24 oke berarti ada waktu tersisa berapa menit 4 menit Pak oh 4 menit masih masih bagus ya artinya tidak terlalu jauh baik mungkin perlu tanggapan kita berikan kesempatan ke siapa dulu ini grup kamu mungkin atau teman dulu ya silahkan Bu Pera terima kasih atas waktunya Mas Romi tadi kalau nggak salah di PPTnya itu ada tulisan coba PPTnya Mas Romi siapa tulisan apakah Sulawesi titik-titik memiliki sejarah kalau nggak salah tuh sejarah apa kata Sulawesi ada kata Sulawesi ini Bu mana tuh disini kan Sulawesinya ke Sulawesi tengah ya berarti diperjelas diberi diberi apakah Sulawesi tengah gitu kan karena kalau Sulawesi itu kan banyak ya luas Bu tengah Tnya gede ya luas ada Sulawesi Selatan Barat ya kan Snya diperbesar Sulawesi S depan S sama Tnya gede terus yang saya mau tanyakan lagi eh di sini apakah Nana sudah mulai membuat desain selain berdiskusi setelah berdiskusi Tapan Nana sudah ada kegiatan mendesain iya Bu sudah sudah ada ya kesekiranya itu sudah ada maka Mas Romi jangan duduk di tempat nanti ada aktivitas berjalan mendekati kelompok jadi enggak 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 menonton di di depan gitu di meja terus yang kurang tadi saya lihat itu ke Anak informasi ke Anak pada saat baru itu harusnya diberitahu Anak-anak diberikan penekanan tema yang dipilih apa sehingga nggak ngambang gitu jadi apa yang harus dilakukan Anak itu harus diperjelas misalkan Anak-anak nanti temanya harus dipilih jadi misalkan saya mau gambar tentang binatang teman-teman binatang itu ditentukan binatangnya apa sehingga waktunya enggak lama jadi guru sudah menginformasikan kemudian kedua nanti juga anak-anak ini kan rancangan ya anak-anak sudah menentukan alat dan bahan yang akan digunakan jadi sudah jelas gitu loh jadi nanti ada anak-anak satu sudah diberikan penugasan nanti kamu bagian yang jelasin alat dan bahannya ya ditulisin gitu kemudian ada yang kelupaan anggaran biaya yang dibutuhkan nanti pada saat kan ini nanti berkelanjutan dengan pembuatan prakteknya kan jadi di rancangan desain itu sudah nampak anggaran biaya yang dibutuhkan oleh anak sehingga anak-anak nanti bisa mengkalkulasi kira-kira berapa pengeluaran untuk orang itu berapa rupiah selebihnya oke suara sudah cukup bagus waktu sudah oke cuma 4 menit itu oke kemudian ini ada yang lagi apakah pada saat materi ini disajikan apakah anak-anak sudah membawa alat untuk alat gambar gitu loh untuk membuat desainnya itu sudah jadi artinya sudah dijelaskan anak-anak untuk membawa kan sudah disampaikan ya oke makanya pada saat menggambar itu nanti anak-anak sudah siap dengan alatnya lagi gitu ya oke itu aja sementara mungkin ada tambahan dari teman baik yang lain silahkan saya masukkan saran sebagai bahan refleksi oh masih masih Mas Rom masih 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 eh nanti juga nampak di Mas Romi itu kan ini anak-anak membuat desain sudah nampak gurunya melakukan penilaian proses jadi sudah mengamati ada pengamatan ya siap karena nanti itu kan ada penilainya apakah gurunya memiliki kemampuan menilai penilaian melakukan penilaian proses pada saat menyajikan materi itu akan harus nampak itu kemudian tadi di terakhir di penutupan itu paling tidak ada kesimpulan pembelajaran hari itu ya tadi kan Mas Romi tadi buru-buru menutup sudah lihat sudah lihat iya terus ada dua yang terlewatkan tadi di penutupan ya memberikan penguatan ke anak-anak oh siap iya memberikan penguatan sama di pada saat proses berlangsung itu diberikan motivasi karena setiap anak-anak itu kan agak berbeda ya mungkin ada yang malas nah nanti disitu usahakan tampilan Mas Romi itu ada yang memberikan penguatan ke anak-anak di dalam merancang desain ya jadi tinggal diamati nanti lihat itu ya terima kasih dan ini berlaku secara umum tadi tadi sudah bagus interaksi ada variasi interaksi itu juga diperlukan tapi Mas Romi tadi sudah melakukan kemudian karena variasi interaksi ini juga kan akan dinilai bagaimana kemampuan guru mengelola kelasnya kalau anak-anak oke segitu sudah masukkan saya untuk sementara mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang lain silahkan yang lain terima kasih 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 nanti jadi hasil karya nanti hal-hal ini hal-hal ini yang nanti akan jadi poin penilaiannya jadi anak-anak juga apa punya pandangan bahkan green karya kayak gimana gitu mungkin seperti itu sih Pak jadi apa penilaian dalam berkaryanya begitu Pak ya penilaian dan baik yang lain Pak Iben silakan silakan Pak Iben Ini Pak Budi masih bolos ya atau gimana Pak Budi dimana Ada Pak Baru datang ya Menyimpan Tapat OSIS Pak Oh ya jadi ketua OSIS memang berat Naik Pak Budi mungkin ada masukan Tadi waktu berdiskusi anak-anak diberi Waktu berapa menit Perhitungan saya Bu Dari PPT, video Waktunya kan anak berdiskusi Jadi diperhitungkan antara mulai Tadi pembukaan kemudian waktu diskusi itu Harus diperhitungkan jadi nanti Ditekankan ke anak-anak Waktu kita Untuk menentas sampai akhir nanti Itu Bapak memberikan waktu segini Sehingga anak-anak bisa menyelesaikan nanti Jangan sampai nanti Kelama ada siap Jadi diberikan waktu ya Dijelaskan ke anak-anak Berapa waktu yang diberikan Kurang lebih dari awal proses Sampai penyelesaian PPT itu Kurang lebih Jadi paling cepat 25 menit Saya bisa menjelaskan Jadi selebihnya Itu menjadi Proses pembelajaran Berdiskusi karena Proses berdiskusi ini mungkin Kalau untuk anak-anak yang tidak paham Agak lama Jadi untuk proses Pemahamannya dulu Pada saat nanti Mas Romi Mengamati mendampingi anak-anak Di kelompok itu Nanti harus terlihat Ada Diskusi kecil Jadi anak-anak bertanya Terus ini Ada pembimbingan Terlihat pembimbingan Dan pendampingan Jadi tidak sekedar Mengamati aja Oh ya bagus ini Tapi paling nanti diarahkan Sehingga Bisa kelihatan Nah ini yang paling penting juga Karena ini ada terkaitannya Nanti kalau misalkan Ini di real teaching Nanti Dalam pengambilan gambar Itu harus kelihatan Benar-benar kamera Nyorot-nyorot Anak-anak Proses membuat desain Kemudian bagaimana Gurunya melakukan Pembimbingan ke anak-anak Itu harus kelihatan jelas ya Berarti kalau Bisa Dalam proses belajar Mengajar itu Misalnya kita lihat Anak-anak sudah mulai Mengantuk Kita improvisasi Untuk melakukan Icebreaking Boleh ya Boleh Boleh Yang penting nanti Icebreakingnya itu Durasi jalan yang lama Kan gak apa-apa Di selah Antara ada jedanya sedikit Jadi misalkan nih Setelah memberikan materi Sebelum masuk ke Praktik Gak apa-apa Boleh Boleh memberikan itu Sebenarnya tadi Pertimbangan saya Sebelum masuk Ke proses menggambar Itu ada Di koreferensi Jadi karena Pertimbangan waktu Tadi saya Waktu saya lihat Tidak akan mencukupi Jadi saya tidak Sampilkan itu Jadi kan itu Nanti kalau di proses Pelajarannya Dan videonya itu Saya tampil Oke 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 Iya Nyari icebreaking yang Sekitar 1-2 menit Itu sudah cukup bagus Oke Baik Yang lain Kalau tidak salah Endingnya nanti Itu presentasi kan Iya Mempresentasikan Berdasarkan LKPD Pak Nah itu Berarti di pertemuan Berikutnya Atau Atau Di pertemuan itu Ini kan pertemuan Ini kan pertemuan Pertama Jadi pertemuan Keduanya Mereka Mempresentasikan Dan Memperlihatkan Hasil gambar Yang telah mereka Kerjakan Dan dipilih Salah satu Yang terbaik Dan akan Dibuat produknya Begitu Pak Berarti produk Produknya juga Produk kelompok ya Iya produk kelompok Mulai dari Merancang Sampai Merealisasikannya Yang saya tanyakan Begini Pak Kalau produknya Nanti produk kelompok Untuk penilaian Keterampilan Individunya Apakah dari Kinerja Dalam kelompok itu Atau Hanya Nanti Di Kerja Hasil kelompoknya Ada sendiri Terus kinerjanya Ada sendiri Kalau saya Simpulkan Jadi satu Pak Tapi berdasarkan Begini Misalnya dalam kelompok Itu satu kesatuan Dalam kerjasama tim Itu bagaimana Dia mengerjakan Kalau dia berperan Aktif Sama Berarti nilainya Sama Tapi ketika dalam Kelompok itu Walaupun penilaiannya Kerjasama Tapi kan penilaiannya Tetap Atas nama perorangan Nantinya Pak Begitu Tapi kalau dia Kompak Bagus Kerjasamanya Berarti nilainya Bisa sama Tapi kalau dalam Satu tim itu Hanya ada Sebagai benalu Ya nanti nilainya Jelas di bawah Dan itu nanti Diberikan pembimbingan Dan penguatan Begitu Kurang lebih Tapi Pak Karena sama Punya saya juga kan Ada kelompoknya Tapi Karyanya kan Individual Makanya saya buat Masing-masing Ada karya yang Apa nilai untuk Kelompoknya Terus ada Nilai untuk individual Apakah itu sama Dengan punya Pak Romy Itu sebenarnya Buat referensi Kita sebagai guru Kan sudah mengetahui Tingkat kemampuan Anak Jadi dalam proses Berkaryanya itu Kita evaluasi lagi Pak Misalnya anaknya itu Dia Walaupun dia Tidak bisa membuat Minimal dia Membantu Memotong Dan lain sebagainya Kan itu sudah Berpartisipasi Kan tidak Dalam Misalnya dalam Satu rangkaian Kegiatan Kan tidak harus Bisa semua Tapi ketika Memposisikan diri Dan dapat membantu Dan demi Kelancaran tim Itu salah satu Apresiasi kita Sebagai Memberikan nilai juga Pak Kalau saya sih Seperti itu Pak Terima kasih Pak Romy Terima kasih ya Pak Romy cukup ya Waktunya sudah habis